Nyari laptop terbaik 3-5 juta yang bisa diajak gaming dan editing. Simak terus! Halo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan ini adalah 5 laptop terbaik di harga 3-5 jutaan. Nah, ngomongin laptop harga 3-5 jutaan, tentunya kita semua ingin laptop dengan performa kencang dan bisa diajak bermain game dan kebutuhan editing ringan. Biasanya nih, di range harga segini juga, kita ingin beli laptop yang compact dengan beratnya yang ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Tapi di harga segini juga, begitu banyak pilihan yang bikin kita bingung laptop yang mana yang perlu kita beli agar sesuai dengan kebutuhan kita. Eits, tapi nggak usah khawatir. Aku sudah merangkum 5 laptop terbaik untuk kalian beli di harga 3-5 jutaan. Sebelum memasuki list yang pertama, subscribe dulu channel Rah Gadget ini biar kalian nggak salah beli dan dapat update informasi terbaru terkait rekomendasi gadget terbaik lainnya. Jadi subscribe dan jadilah gadget entusias. Oke, langsung saja kita mulai dari list yang pertama. Boom! Membahas laptop terbaik di harga 3 jutaan, tentu tidak terlepas dari laptop HP 14s AMD A4 ini. Bagi kamu yang ingin laptop anti-lag, bisa pindah-pindah file copy paste dalam sekejap dan bisa diajak nge-game di harga 3 jutaan aja, laptop ini adalah jawabannya. SSC 256GB yang terpasang di laptop ini membuatnya menjadi laptop yang anti-lag guys. Mengingat kemampuan SSD yang kecepatannya bisa 10 kali lipat dari hard disk, membuat laptop HP ini memiliki performa yang 10 kali lipat lebih cepat daripada laptop dengan harga serupa yang masih menggunakan hard disk. Selain itu, dengan kecepatannya ini, memiliki file bergiga-giga tentu bahkan berlangsung kilat kayak jurusnya KGK4 guys. Yaps, SSD memang memberikan peningkatan performa yang cukup signifikan di laptop kalian. Jadi kalau mau performa kenceng, carilah laptop yang ber-SSD ya, kayak laptop HP 14s ini tentunya. Selain SSD-nya yang ngebut, AMD A4 yang dikombinasikan dengan Radeon R3 Graphic ini bikin laptop ini bisa diajak nge-game ringan guys. Dan game balap seperti Grid Autosport, PS 2017, game adventure seperti Tomb Raider masih bisa dilakukan di laptop ini. Eits, tentunya dengan settingan low ya. Terlebih lagi nih, berat laptop ini cuma 1,4 kg aja guys. Nah, ditambah baterainya yang awet karena sudah menggunakan baterai 41Wh dan backklik yang terdapat di keyboard-nya bikin laptop ini layak banget untuk dibeli di harga Rp 3 jutaan. Cek deskripsi yuk. Bagi kalian yang pengen beli laptop ASUS di harga Rp 3 jutaan, aku punya rekomendasinya nih, yaitu ASUS M409BA. Laptop ini adalah laptop kencang berikutnya di harga Rp 3 jutaan karena sudah menggunakan SSD dengan kapasitas 256GB guys. Speknya masih mirip dengan HP 14 tadi, yaitu menggunakan AMD A4 plus Radeon R3 Graphic. Jadi untuk orusan performa bakal setara dengan laptop HP tadi. Eits, walaupun begitu, ada satu fitur penting yang bikin laptop ini unggul dibanding pesaingnya nih. Fitur tersebut adalah fingerprint sensor. Awalnya sih aku nggak pernah kepikiran ya, laptop 3 jutaan udah dapet fingerprint. Tapi ASUS M409BA ini membuktikan bahwa 3 juta aja, kalian sudah bisa mendapatkan fitur sekeren ini. Mantap! Nah, bagi kalian mahasiswa atau orang yang sering berpergian sambil ditemani laptop, fitur keamanan ini tentu sangatlah penting. Dengan fingerprint ini, laptop kalian bakal aman dari tangan-tangan jahat jika laptop kalian hilang atau dicuri orang. Data kalian bakal aman deh. Eits, selain itu, fingerprint ini juga bisa mengatasi teman-teman jahil yang suka buka-buka laptop kalian ya. Haha! Oh iya, desain laptop ini juga menurutku keren banget guys. Terlihat elegan sehingga cocok banget deh buat dipakai di manapun. Nggak bakal bikin malu deh pokoknya. Cek deskripsi ya kalau mau beli. Eits, jangan lupa cek dompek juga. Hahaha! Mendapatkan jeruan Core i-series di laptop 4 jutaan tentunya adalah keuntungan yang besar. Nah, laptop Lenovo V8 130 ini bisa memberikan keuntungan itu guys. Yap, laptop yang dibanderol harga 4 jutaan ini sudah menggunakan Intel Core i3 generasi ke-7, tepatnya 720U guys. Intel Core i3 generasi KB Lake di laptop ini sudah mendukung kecepatan RAM yang lebih cepat, yaitu di 2133 MHZ. Nah, indikasinya RAM 4GB yang terpasang di laptop ini sudah memiliki performa yang lebih cepat dari generasi sebelumnya guys. Intinya Lenovo V8 130 ini jadi salah satu laptop yang paling kenceng di harga 4 jutaan aja. Dengan spesifikasi yang dibawa, bikin tugas atau nonton video tentunya bakal nggak ada masalah guys. Mau diajak main game juga? Ayo! Kalian bisa memainkan game mainstream ringan seperti PES 2017, Pemraida 2013, atau game balap seperti Dead Rally di laptop ini guys. Jadi bisa banget tuh, abis nugas, pengen refreshing, main game deh. Eits, tapi jangan sampai tugasnya dilupain ya. Haha! Lenovo V130 ini makin asik lagi buat dipakai karena baterainya yang cukup awet. Baterai di laptop ini diklaim bisa bertahan sampai dengan 6 jam penggunaan Chrome Browsing guys. Serunya lagi, teknologi rapid charge di laptop ini bikin ngecharge nggak perlu lama-lama nih. 45 menit udah keisi 80% dan hanya perlu 1 jam 20 menit biar sampai keisi penuh guys. Asik banget kan? Tapi sayangnya nih, laptop ini masih pake hard disk guys. Tapi tenang, kalian bisa kok menambah SSD karena Lenovo V130 ini sudah menyediakan slot kosong untuk SSD guys. Laptop 4 jutaan udah punya layar dengan kualitas mendekati IPS, desain yang keren, dan bisa diajak nge-game, tentu menjadi dambaan semua orang. Oleh karena itu, laptop HP 14S ini pantas disebut sebagai laptop dambaan di harga 4 jutaan guys. Laptop ini membawa keunggulan di layar dan platforma nih. Nah, layar laptop ini sudah menggunakan layar SPA dengan set glossy yang bikin kualitas warnanya makin cakep. Buat yang belum tahu, layar SPA ini memiliki kualitas yang di atas layar TN. Jadi, kualitas gambar yang dihasilkan di laptop ini bakal di atas rata-rata laptop sekelas. Di sisi performa juga nggak kalah keren nih. Menggunakan Intel Celeron 4205U yang dikombinasikan dengan Intel UHD 610, bikin laptop ini nggak hanya siap buat kerja, tetapi juga siap buat dipakai game ringan guys. Game seperti Tomb Raider dan Call of Duty bisa berjalan lancar di laptop ini. Lebih lengkapnya di tabel ini ya guys. Layarnya udah asik buat dilihat, performanya juga mumpuni, dan baterainya awet. Nah, kalian bisa menggunakan laptop ini untuk keperluan browsing hingga 7,5 jam non-stop. Wah, apa nggak pegel tuh mata kalau non-stopnya selama itu ya? Nah, nggak lupa nih, backlit keyboard sudah disematkan di SP14 ini. Makin keren ya guys. Mantap. Laptop 5 jutaan dapat performa sekelas Core i7? Bisa guys. Acer Swift 3 ini buktinya. Laptop besutan Acer ini sudah memiliki performa setara Core i7-7500U guys. Hal ini karena prosesor AMD Athlon 300U yang dikombinasikan dengan Radeon Vega 3 ini, ternyata performanya sungguh menarik di kelasnya nih. Menurut hasil tes Cinebench R15, laptop ini mampu meraih skor 360 yang sedikit di bawah Core i7-7500U yang mendapatkan skor 367. Ini artinya, laptop ini menjadi salah satu laptop dengan performa terkencang di harga 5 jutaan aja. Nah, karena itu juga, kalian bisa menggunakan laptop ini untuk desain Photoshop, rendering video Full HD di Premiere Pro, dan tentunya untuk bermain game guys. Penasaran sama performa gamenya? Silahkan kalian nilai sendiri dari tabel berikut ini. Nah, aspek lainnya juga gak kalah menarik nih guys. Sebut saja layarnya yang sudah Full HD IPS 14 inch. Yup, kalian gak salah denger. Harga 5 juta aja, kalian sudah dapat layar IPS dengan Full HD lagi. Jadi, layar laptop ini bakal enak banget untuk dilihat. Gak perlu diragukan lagi lah ya. Selain itu, menggunakan SSD 512GB bikin laptop ini beneran kencengnya guys. Bopotnya juga ringan, hanya 1,45 kg. Dan sudah ada backlink keyboardnya tentunya. Urusan baterai juga awet pake banget. Karena berdasarkan tes, hasilnya baterai Acer Swift 3 ini bisa bertahan hingga 8 jam non-stop untuk kebutuhan browsing. Ini sih beneran mantap. Namun sayangnya, belum adanya fitur quick charge bikin ngecas di laptop ini dari 0 sampai full memakan waktu yang cukup lama, yaitu hingga 2,5 jam. Tapi tetep, laptop ini sangat recommended di harga 5 jutaan. Beli langsung di deskripsi. See you guys! Oke guys, itu dia laptop terbaik di harga 3 sampai 5 jutaan. Semoga rekomendasi dari Rah Gadget ini bisa membantu kalian untuk membeli laptop terbaik dengan budget dan kebutuhan yang kalian miliki. Nah, bagi kalian yang punya rekomendasi lainnya, silahkan kalian berkomentar dan berdiskusi di kolom komentar. Karena komentar kalian itu akan berguna bagi orang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe Rah Gadget biar kalian dapat informasi rekomendasi gadget terbaik di hari-hari berikutnya. Rah Gadget pamit dan terima kasih. Boom! Sub indo by broth3rmax